Intro Ya kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen terakhir ini kita sudah terhubung dan akan berdiskusi dengan Pak Windu Purnomo ya yang sudah ada di sambungan Zoom call untuk sore ini. Pak Windu apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya sehat Pak, bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar ya Pak ya, baik Pak kita bicara masih terkait pandemi, Anda tentu mengikuti bagaimana situasi di India yang saat ini disebut tsunami ya, COVID seperti itu. Kalau kita melihat kondisi di India Pak, dengan segala penyebabnya baik itu ABAI 3M, perayaan agama dan juga kerumunan, apa yang Indonesia bisa pelajari dari apa yang terjadi di India? Ya, kita bisa belajar banyak Mas. Ya baik dari India maupun dari Thailand juga ya, Thailand sekarang juga lagi gelombang yang ketiga malah ya, kalau India gelombang kedua. Jadi kalau Thailand karena migran ya, kemudian kalau ini India karena tadi Mas Herjuno sebutkan ya, jadi karena ada kerumunan, karena peristiwa atau aktivitas politik, kampanye. Ada pilkada. Ada pilkada. Ada pilkada. Ada pilkada. Ada pilkada. Ada pilkada. Dan keagamaan kan. Dan kita juga akan menghadapi hal yang sama. Ini karena ada peristiwa sosial budaya itu. Ya. Menjelang lebaran, ada kemungkinan tradisi mudik meskipun sudah dilarang. Bahkan hari ini kan sudah dilarang sejak tanggal hari ini. 22 April. Betul. Sama dengan tanggal 24 Mei. Betul. Tapi namanya manusia, manusia kita ini ya kadang-kadang mencari celah ya. Jalan-jalan tikus dan sebagainya. Nah, jadi kita tentu harus pas pada. Jadi begini, pemerintah harus selain larangan-larangan ya, harus selalu melakukan komunikasi publik yang baik pada masyarakat. Sehingga masyarakat ini mempunyai persepsi risiko yang tinggi. Karena kalau kita baca ya di Midsos misalnya, banyak yang sudah mencaci maki pemerintah dan sebagainya. Karena kebijakan melarang mudik dan mudik. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa persepsi risiko mereka rendah. Jadi ini harus disadarkan ya. Dan tapi tentu tetap ya law enforcement harus dijalankan. Jadi kita jangan sampai mengalami seperti India maupun Thailand. Ya. Yang luar biasa tinggi itu. Jadi India itu tiga kali lipat dari puncak pertama bulan September. Thailand hampir dua kali lipat dari puncak yang terakhir yaitu pada bulan Februari. Nah, itu yang jangan sampai kita terjadi seperti itu mas. Oke, jadi komunikasi publik, law enforcement tadi dan juga persepsi ya. Pak ya bagaimana masyarakat kita agar memahami bahwa dilarang mudik bukan suatu tadi hal yang merugikan. Dan sebenarnya malah itu menguntungkan untuk kita agar kita tadi, ya keluarga di kampung juga terhindar dari. Menyelamatkan diri kita dan diri orang lain. Orang tua kita dan semuanya. Baik, kalau ya. Pak Windu, kalau. Jangan gini. Ya silahkan. Jangan. Ya. Jadi pemerintah juga jangan membuat atau masih ada kebijakan yang paradoksal ya. Misalnya nanti tempat wisata masih dibuka ya tentu enggak sejalan dong dengan larangan mudik kan. Juga jemikan pula enggak perlu ada pemulihan mudik di wilayah aklumerasi. Ya itu semua saja. Semua betul-betul kita sekarang tahan diri lah. Oke. Ada contoh di negara lain yang jemikan ambiar jangan sampai terjadi di negara kita. Ambiar ya Pak ya. Pak Windu pakai itu katanya ambiar. Tapi Pak yang Anda sebutkan tadi bahwa peraturan yang paradoks, peraturan yang let's say bipolar seperti itu ya. Mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka. Tapi emang seperti itu Pak. Yang saya dengar juga bahwa untuk lebaran tempat wisata tetap dibuka. Jadi yang berkunjung pun katanya nih ya untuk wisatawan lokal sendiri. Anda melihat peraturan ini harusnya gimana Pak? Ya jadi maksud saya. Pemerintah kan juga contoh ya untuk larangan mudik. Sekarang ada revisi kan. Jadi yang sekalian 6 Mei mulai hari ini. Jadi semua bisa direvisi ya. Jadi kita tahan diri ya. Karena peristiwa mudik ini akan menjadi peristiwa pergerakan yang luar biasa. Jadi di sekitar lebaran. Kalau kita tidak hati-hati. Jadi sudah lah ya. Tahan diri dulu lah sekarang ini. Dimana situasi dunia juga belum bagus ya kan. Jadi Perancis ya. UK bagus sekarang ya. Tapi Perancis, Jerman, Belanda juga mengalami hal yang sama ya. Yang juga memuruh. Nah jadi kita jangan gini lah. Maksudnya gini. Sudah. Kita harus berani ya. Berani untuk membuat, mempunyai sikap yang tegas ya. Oke. Jadi wisata kalau bisa sudah lah. Kita alih dulu. Jangan dulu. Oke. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang di tanah air ya. Ya kalau saya bilang cukup bagus. Terlalu berlebih. Tapi memang kondisi untuk saat ini harusnya ya. Yang sudah bisa kita kendalikan ini. Agak sedikit baik ini. Harus kita teruskan trennya ya Pak ya. Dengan law enforcement tadi dan juga peraturan-peraturan. Jadi Anda menyayangkan ya. Dengan kata lain bahwa kalau sampai tempat wisata masih tetap buka untuk lebaran. Iya. Oke. Betul. Dan semoga ada revisi. Kita tahu ya. Di setiap libur panjang. Itu kan persoalannya kan di tempat wisata. Yang membuat kerumunan sehingga 2 minggu atau 10 hari sampai 2 minggu kemudian. Peningkatan kasus terjadi. Sampai bahkan sampai 2 kali lipat dan sebagainya. Jadi tempat wisata ini betul-betul harus dijaga ini. Jangan sampai kita relaksasi lah sementara gitu. Oke. Lalu Pak kalau kita bicara pemudik nih ya. Kita kembali pemudik. Dari data yang saya dapat bahwa sebenarnya kalau normalnya Pak Windu ada 73 sampai 83 juta orang mudik kalau keadaan normal biasanya. Tapi karena ini dilarang dan dengan segala peraturan potensinya masih ada sekitar 13 persen. Jadi ada sekitar 10 jutaan yang masih kucing-kucingan mudik. Anda melihat kondisi yang tadi mudikan memang tadi harusnya tanggal 6 lalu dianulir lagi hari ini per 22. Jadi sebenarnya pelarangan ini sudah tepat ya Pak. Karena kalau tidak dilarang secepat mungkin akan makin banyak yang mudik seperti itu. Betul-betul. Jadi gini. Jadi kebijakan sudah tepat ya. Jadi artinya mulai hari ini kita sudah mulai dilarang mudik itu tepat ya. Tapi kan tetap bahwa ada kemungkinan celah tetap dimanfaatkan ya. Entah itu jalan tikus, entah dengan cara lain. Kelengan petugas dan sebagainya. Orang tetap datang sampai ke tempat tujuannya. Nah jadi inilah peranan PPK Mikro. Kan sekarang PPK Mikro diperluas ya dan diperpanjangkan. Nah jadi PPK Mikro ini yang menjadi tumpuan harapan kita. Jadi jangan hanya menjadi nama. Jadi artinya di tingkat RTRW desa kelurahan itu ya. Betul-betul kalau ada pengundi data. Kalaupun tidak tega mengusir kembali ya. Tapi langsung lakukan karantina. Harus itu dan didukung oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus menyediakan tempat-tempat karantina. Mandiri mereka. Tapi tetap biaya tidak boleh ditanggung oleh pemerintah ya. Harus ditanggung oleh para pemudik itu sendiri. Karena itu resiko yang mereka ambil. Betul. Jadi sebenarnya tulusnya kita untuk saat ini. Kalaupun sudah ada yang mudik. Ada PPK Mikro tadi ya Pak ya. Diperketat bagaimana RT dan RW. Pemda setempat memperketat aturan. Kalaupun yang sudah kandung mudik. Tadi harus karantina dan ditanggung sendiri. Ditanggung sendiri. Nah oke ini juga jadi perhatian kita bersama. Bagaimana masyarakat ya tadi. Kalau mudik ya silahkan dengan resikonya tadi. Lalu Pak Windu. Terkait dengan varian baru. Kita tahu di India mereka punya varian baru internal. Yang disebutkan tadi. gejalanya sesak nafas seperti itu. Kalau Anda melihat di tanah air. Bagaimana perkembangan atau laporan seperti apa terkait varian baru di tanah air. Yang Pak Windu bisa bagi. Betul. Kan sudah ada laporan ya. Bahwa varian baru B.1.1.7 sudah masuk. Sudah ada ditemukan di 10 daerah. Kemudian ada satu yang merupakan hasil mutasi dari varian yang sebetulnya bukan dari B.1.1.7. Tapi dari Afrika Selatan itu sebetulnya. Yaitu yang dari B.3351. Yaitu yang E.484K itu. Itu yang lebih berbahaya lagi. Kalau B.1.1.7 itu hanya lebih menular. Tetapi kan yang E.484K ini. Afrika Selatan. Yang dari Afrika Selatan dan juga Brazil itu. Dan itu sudah ditemukan di Indonesia. Itu lebih menular dan lebih mematikan. Tetapi kalau persoalan cara mencegahnya kan sama. Tidak berbeda. Makanya karena itu protokol kesehatan. Kemudian perjalanan dan sebagainya itu betul-betul harus diberhatikan. Jadi jangan lagi ada relaksasi sementara untuk perjalanan dan sebagainya. Karena itu kalau kita lengah maka varian-varian yang lebih berbahaya ini akan segera merebak. Dan India itu salah satu penyebabnya selain tadi yang aktivitas dan lain-lain itu juga akan ada varian baru. Itu yang jangan sampai terjadi di Indonesia. Baik. Baiklah. Oke Pak Windu ini terakhir Pak Windu. Closing statement saja. Anda melihat bagaimana kalau tadi langkah sudah ada peraturan mudik PPKM mikro. Lalu juga tracing dan tracking. Nah kalau terkait mungkin vaksinasi. Anda melihat bagaimana jalannya vaksinasi di tanah air? Ini ya. Vaksinasi kita kan ya relatif lamban ya. Karena memang ya persoalannya kan kita memang tidak belum memproduksi sendiri. Karena juga ada embargo. India saja yang vaksinasinya cepat. Yang saya cepat karena mereka produsen. Itu saja ini kan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Apalagi kita yang lamban karena memang kita tidak perlu disendiri. Karena kita tergantung dari impor. Jadi makanya jangan mengantungkan diri pada vaksinasi sementara ini gitu. Jadi tetap protokol kesehatan ya. Kemudian kebijakan yang tepat yang tidak berlawanan dengan apa namanya tidak kontradiktif dengan prinsip-prinsip pemutusan nantai penularan. Itu yang betul-betul harus dilakukan dengan tegas. Itu saja ya. Jadi vaksinasi nanti ya ini karena sekali lagi kita masih yang vaksinasi sudah 2 dosis itu belum sampai 6 juta orang mas. Sampai hari ini gitu. Jadi artinya ini kita belum terlindung kalau dari vaksinasi. Karena targetnya 70% penduduk ya Pak. Itu masih long way to go ya Pak Windu ya. Betul. Baik. Pak Windu terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu dan juga selamat berpuasa. Terima kasih Pak Windu. Salam sehat. Amin. Demikianlah Indonesia Bicara untuk hari ini. Saya Arjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.